Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Nah sekarang saya berada di kediaman rumah Bapak Sukri. Nah pengennya bincang-bincang sih sama beliau nih mudah-mudahan ya beliau bisa menyampaikan apa yang bisa menjadi motivasi kita khususnya rekan-rekan yang ada di kota Singkawang. Ini sejak kapan nih Pak Sukri masuk ke kota Singkawang? Baik Bang saya akan ceritakan saya sebenarnya kalau dikatakan Melayu sebenarnya saya Melayu karena di Singkawang ini ada Melayu juga sedangkan saya berasal dari Sumatera. Di Sumatera sana juga ada Melayu, ada Melayu Riau, ada Sumatera Barat. Jadi kita sebenarnya satu rumpun sebenarnya jadi tidak terlalu jauh perbedaannya. Kemudian saya memang sejak tahun 1800 sudah berkiprah saya pindah ke Kalimantan Barat untuk menengadu nasib di sini kebetulan ada saudara saya. Mungkin tidak terlalu tepat untuk tinggal di Sumatera. Saya berpindah ke Kalimantan sehingga saya melanjutkan sekolah di Kalimantan depannya di Pontianak. Orang tua itu maunya kan anaknya itu cepat-cepat bekerja. Jadi saya diarahkan untuk menjadi, dimasukkan menjadi anggota polis. Yang pada saat itu saya pun tidak ada berniat dan tidak ada cita-cita. Sehingga saya dimasukkan dan saya ikut saja. Dan saya tahun 1980 masuk di anggota polis. Kemudian saya selesai bertugas di Pontianak selama dua tahun. Saya berubah pikiran lagi. Kebetulan disekolahkan saya ke Makassar untuk di bidang kesehatan. Saya berangkat lagi dengan maksud hanya untuk sekedar mengetahui wilayah-wilayah orang. Setelah tiga tahun saya dikembalikan. Kembalikan tahun 1987 dan saya ditempatkan di Singgawang. Jadi saya di Singgawang tahun 1987 bang. Jadi begini bang. Kalau masalah jabatan bagi saya sih memang saya tidak terlalu berambis jadi jabatan. Tapi yang jelas saya awalnya berkiprah di bidang kesehatan sampai tahun 2012. Habis itu saya perwira, sekolah perwira. Saya dipindah tugaskan ke tugas lain. Tugas umum, saya pernah menjabat di Polsek Singgawang di ASPK pada waktu itu. Habis itu saya jadi pejabat sementara di Kapolsek, PJS. Habis itu dikukukan di Polsek Utara. Selama satu setengah tahun jadi Kapolsek Utara. Habis itu saya diangkat di Kapolsek Singgawang Selatan selama kurang lebih satu setengah tahun juga. Dan selesai itu saya minta kembali ke Mako Pores saja sama pimpinan. Demikian bang. Sebenarnya saya itu bukan musisi bang ya. Saya itu sebenarnya mungkin pecinta musik. Dan saya memang dengan musik itu sepertinya memang tidak bisa terpisahkan. Baik. Kalau untuk kemampuan bermain saya mungkin tidak punya. Cuma hanya sekedar untuk saya sendiri mungkin bisa. Tapi segala macam musik, teman-teman musik dengan alat musik itu sudah memang seperti menjiwa dengan saya. Saya ingin semua musik ada di rumah saya. Saya katakan bang, kalau masalah alat musik saya dari dulu memang suka mengumpulkan. Termasuk gitar, keyboard, atau yang lain juga saya suka. Termasuk alat-alat pendukungnya juga pernah saya kumpulkan sampai sekarang. Kalau nggak salah mungkin abang aneh kalau saya tidak terlalu bisa main gitar. Tapi gitar itu mohon maaf. Mungkin saya mengumpulkan itu mungkin ada lima gitar di rumah saya itu. Saya lihat-lihat saja kalau ada lagi saya suka, saya pegang. Walaupun saya batas kemampuan saya. Gitar waktu terus berjalan Berhias gelap dan tenang Di antara telahnya jiwa Dalam resah dan air mata Ku persembahkan Kepadamu Yang terindah dan berhubungi Terindah dan berhubungi Terindah dan berhubungi Ku dalam cinta Dan tak setia Kepadamu Nanti cinta Dalam jiwa Hanyalah padamu Akhirnya 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 Kepadamu Akhirnya 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 Dari kecil memang saya sudah suka mendengar dan mencoba-coba, jadi sampai umur saya sekarang ini saya belum, perasaan itu masih belum lepas dari saya, masih kepengen saya ingin tahu dan ingin mendengar dan segalanya gitu, ingin saya lebih, nggak bisa terlepaskan lah maksudnya gitu. Nah sampai hari ini Pak Sukri masih aktif di kepolisian? Alhamdulillah saya masih aktif tapi tidak, waktu yang tidak terlalu lama lagi saya akan mengakhiri masa tugas, mungkin saya dengan kata lain dengan pensiun, mungkin jiwa itu mungkin mudah-mudahan masih ada sama saya karena untuk sebagai, apa ya, menghibur dalam kehidupan saya sehari-hari berangkali bangga. Memang kalau jiwa musik dari sejak dari kecil memang saya sudah suka mendengar dan mencoba-coba, jadi sampai umur saya sekarang ini saya belum, perasaan itu masih belum lepas dari saya, masih kepengen saya ingin tahu dan ingin mendengar dan segalanya gitu, ingin saya lebih, nggak bisa terlepas lah maksudnya gitu. Nah sampai hari ini Pak Sukri masih aktif di kepolisian? Alhamdulillah saya masih aktif tapi tidak, waktu yang tidak terlalu lama lagi saya akan mengakhiri masa tugas, mungkin saya dengan kata lain dengan pensiun, mungkin jiwa itu mungkin mudah-mudahan masih ada sama saya karena untuk sebagai, apa ya, menghibur dalam kehidupan saya sehari-hari berangkali bangga. Oke, Pak Sukri mungkin ada pesan untuk kawan-kawan musisi ataupun seniman yang ada di kota Singkawang seperti apa yang harus kita lakukan, apalagi ini di masa COVID, dalam kondisi COVID banyak seniman kita yang terdampak. Ya silakan Pak Sukri mungkin ada pesan, masukan, saran dan sebagainya. Baik Bang, jadi saya berpesan kepada musisi-musisi Singkawang tetap saja meningkatkan kualitas kepercayaan diri kepada masyarakat, berikan yang terbaik kepada masyarakat sehingga bisa bekerjasama dalam menciptakan suatu keamanan yang lebih prima di kota Singkawang ini untuk meringankan tugas-tugas kepolisian juga berangkali. Dan ini adalah hal yang penting apabila perasaan yang ditimbulkan oleh Pak Sukri Siti mengajak orang masyarakat untuk aman, saya pikir lebih gampang masyarakat lebih suka mengikutinya. Karena saya yakin potensi pemusik bisa juga untuk mendukung amannya kota Singkawang. Kebetulan di kota Singkawang ini semua musisi atau pemusik saya hampir semua mengenal walaupun namanya tidak tahu tapi saya tahu, saya tahu semua. Jadi memang saya bergaul juga dengan mereka-mereka, termasuk saya juga memiliki menantu juga sebagai pemusik dari kota Pontianak, ya punya kemampuan juga dalam bidang suara. Saya lihat secara tiba-tiba menjadi menantu saya, jadi menambah jiwa saya untuk tidak menghilangkan musik ini dari jiwa saya, karena dia sering datang selalu bermain musik dengan musik yang ada di rumah. Saya suka itu. Terima kasih telah menantu saya, jadi menantu saya. Terima kasih telah menantu saya. Setahu saya, saya sering melihat Bang Paris ini tampil di pentas-pentas atau biasa saya lihat juga sering mangkal di KPKP ya. Mangkal, berarti bukan ini hanya sekedar lewat aja lah ya, sekedar lewat. Ini sejak kapan nih Bang Paris ini mengenal dunia musik? Apakah sebagai pelaku pemegang satu instrument atau sebagai vokalis? Ini kira-kira sejak kapan loh? Oh, jadi gini, saya cerita sedikit om, teman-teman juga lah. Saya sebenarnya bukan musisi, sebenarnya salah satu penikmat musik juga. Sama halnya seperti, nah, mertua saya, itu dia. Jadi, saya tahu mengenal musik itu di saat saya masih SD sekitar kelas 4 SD. Nah, jadi pada saat kelas 4 SD itu saya pernah diikutkan pentas seni musik setingkat, setingkat, apa ya, tingkat antar SD lah, antar SD. Nah, pada saat itu saya megang salah satu instrumen, gendang, pada saat itu gendang. Jadi, kayak gimana ya, gendang Melayu, main gendang Melayu. Nah, dimulai di saat itulah saya sudah mulai senang, sudah mulai suka tentang musik, nah, sampailah SMP. Dan SMP pada saat itu, SMP saya kelas 2 sempat juga saya bermain bass. Waktu itu saya diajarkan, waktu itu saya, saya domisili awalnya saya di Ketampang. Saya besar di Ketampang, saya tahu musik juga di Ketampang. Nah, pada saat SMP kelas 2 saya main bass, SD itu diajarkan sama Om Dut. Saya manggilnya Om Gendut, memang badannya gendut. Awalnya, kayak kami membentuk band. Ada teman saya namanya Moko itu main gitar, si Ardian Pokal, terus ritemnya itu si Anggi. Akhirnya saya ditunjuk sebagai pemain bass. Padahal saya nggak tahu main bass, tapi saya tahu main gitar. Yang anehnya, orang biasanya harus tahu main gitar, berarti tahu kunci-kunci bass itu seperti apa. Nah, itu dia. Akhirnya saya nekat, bilang bisa kalau saya bisa main bass. Akhirnya kita latihan lah. Waktu itu kita latihan di studio musik di Ketampang itu di daerah, namanya daerah Soekarja. Nah, itu yang punya studio musik itu Om Gendut. Jadi, begitu pas kami main, Om Gendut tuh dengar, kok main saya ini kayak ngawur-ngawur gitu. Akhirnya dia masuk. Begitu masuk, dia mengajarkan saya bagaimana cara bermain musik khususnya untuk instrumen bass. Akhirnya pelan-pelan saya tahu, diajarkan kunci G, kunci C, kunci D, kunci M, seperti apa. Terus dia bilang, patuh kan pemain bass itu ketukannya itu sama dengan ketukan bass drum. Nah, semenjak saat itulah saya sudah mulai bermain bass. Nah, begitu berada yang waktu saya sudah masuk SMA, SMA itu di kelas 1 atau kelas 2 saya lupa juga, saya mulai tertarik dengan drum. Akhirnya saya berubah menjadi pemain drum, istri main drum, megang istri main drum. Sampai dengan saya kuliah, saya masuk kuliah 2003 pada saat itu di Fakultas Sukuk Universitas Tanjung Pura. Saya bermain, pemain drum, senang saya main drum, ikut acara-acara musik, pentas, seni sana-sini, tetap saya main drum. Sampai akhir 2019, saya sudah berhenti di dunia musik, khususnya untuk istrum main drum, saya tidak pernah main musik lagi. Nah, 2009, saya sudah mulai fokus ke dunia kerja. Jadi, tidak pernah lagi yang namanya pegang alat-alat musik itu saya tidak pernah pegang lagi. Cuma paling megang gitar, nyanyi-nyanyi biasanya, itu tidak pernah lagi. Nah, di awal tahun 2011, pada saat itu saya tugas kerja di Skadau. Saya dulunya pernah kerja di salah satu bank, bank milik negara, BUMN. Saya dikenakan di Skadau pada saat itu. Tiga tahun di Skadau, saya ketemu dengan teman-teman musisi-musisi Skadau juga di sana. Nah, saya diajak lagi bermain musik. Jadi, jiwa musik saya nambah. Jadi, ada lagi, timbul lagi, semangat ada lagi. I like the feeling of your name on my land, and I like the song of your sweet gentle kiss. The way that you fingers, the wrong took my heart, and how you're sizzling girl, even when you're not dead. I like the way your eyes dance when you light, and how you enjoy, too horrible, the way you compassed me. To dance to the rain, to dance to the rain, to dance to the rain, with everyone watching, like you insane, but I love the way you love me. Strong and wild, slow and easy, strong and wild, slow and easy, high and slow, so completely, I love the way you love me. Oke, Bang Baris. Jadi, selama bermusik atau menjadi musisi lah ya, apakah dia pemegang instrumen atau juga selaku vokalis dan sebagainya, ada nggak karya-karya yang memang spesial yang pernah diciptakan? Waktu saya di Ketapang, jaman-jaman saya inilah kuliah, saya pulang kuliah pada saat hiburan di Ketapang, saya pernah dilibatkan di acara parade musik indi, khusus untuk di Ketapang. Nah, di situ saya di ibaratnya kayak gestar gitu lah, saya bermain sendiri di situ, pakai instrumen bitar. Saya coba nyanyi, pertama saya bawakan lagu-lagu band-band yang pada saat itu lagi tenarnya, Bandungu kan. Nah, saya bawa lagu Bandungu, pas satu lagunya, yang kedua saya coba bawakan lagu saya, dan Alhamdulillah ada yang senang juga lagunya. Nah, itu dia. Apa kira-kira judul karya dari Bang Farisnya, lagu yang diciptakan oleh Bang Faris tadi itu? Itu lagu senang-senang aja, judulnya masih mencintai. Masih mencintai. Masih mencintai. Kalau boleh dimainkan sedikit, ya dimainkan sedikit supaya kita lebih tahu. Itu sebenarnya saya cuma senang-senang, enggak sampai seperti gimana ya, kayak teman-teman musisi-sisi yang lain yang sampai rekaman, sampai itu. Silahnya, ya adalah karya walaupun enggak seberapa, gitu kan. Boleh saya coba? Kita coba, Bang. Ya, dengar nih pemirsa, ya. Sahabat, ya. Tak mudahnya, waktu malu padamu Semuanya, ingat sama semuanya Semuanya, ingat sama semuanya Semuanya, ingat sama semuanya Kewirikan selalu malamku Semuanya, ingat sama semuanya Dalam sepiku Tuhan, anak engkau Akan menentu Dan pencapaanku Mencintamu Luar biasa ini lagunya ya Mungkin ada pesan Ataupun, ya, informasi atau apa aja lah Yang kira-kira Dapat bermanfaat bagi kawan-kawan musisi yang ada di kota Singkawang Nah, seperti apa sih Sebagai seorang musisi atau seniman dan sebagainya Kalau pesan saya sih Untuk teman-teman lah Khususnya untuk di kota Singkawang Dan saya juga sebagai pendatang di Singkawang Khususnya untuk di Kalimantan Barat Keseluruhan Itu teman-teman Musisi Kalimantan Barat ini Potensinya sangat besar Dan gak kalah saing dengan mereka-mereka yang ada di sana Nah, itu aja Oke, sementara Terima kasih Bang Paris Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Dapat bermanfaat Bagi kawan-kawan musisi Seniman Khususnya yang ada di kota Singkawang Dan Umumnya Indonesia